Halo Sobat Sport, selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak delapan besar, China Masters tahun 2024, di hari yang keempat, serta update hasil drawing babak semifinal. China Masters 2024, HSBC BWF World Tour, Super 750. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak delapan besar, di hari yang keempat, China Masters tahun 2024, hari Jumat, tanggal 22 November 2024, di sesi ke-1. Di sektor Tunggal Putra, Kunlafut Viditsar dari Thailand, peringkat 5 dunia, kalah 2 game langsung, 18-21 dan 8-21, oleh Si Yuki dari China, peringkat 1 dunia. Si Yuki dari China, lolos ke babak semifinal. Di sektor Tunggal Putri, Ponpawe Cho Chuong dari Thailand, peringkat 16 dunia, Kandas, usai kalah 2 game langsung, 14-21 dan 18-21, oleh Gao Fang Jie dari China, peringkat 28 dunia. Gao Fang Jie dari China, lolos ke babak semifinal. Di sektor Ganda Putri, Jia Yifen dan Sang Shusian dari China, peringkat 230 dunia, tersingkir, usai kalah 2 game langsung, 15-21 dan 20-22, oleh Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto dari Jepang, peringkat 167 dunia. Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto dari Jepang, lolos ke babak semifinal. Di sektor Ganda Campuran, Hu Pangron dan Cheng Suyin dari Malaysia, peringkat 23 dunia, melangkah ke babak semifinal. Usai menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-16, atas Cheng Cheng Kuan dan Suyin Hui dari China Taipei, peringkat 33 dunia. Di sektor Tunggal Putri, Anse yang dari Korea Selatan, peringkat 1 dunia, melaju ke babak semifinal, setelah menang 2 game langsung, 21-11 dan 21-11, atas Zhang Yimen dari China, peringkat 23 dunia. Kemudian, pertandingan antara 2 wakil Jepang di sektor Tunggal Putri, di mana Tomoka Miyazaki dari Jepang, peringkat 14 dunia, lolos ke babak semifinal, usai menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-17, atas rekannya, Natsuki Nidaira, peringkat 26 dunia. Selanjutnya, Tunggal Putri Thailand, Supanida Katedhong, peringkat 10 dunia, lolos ke babak semifinal, setelah menang 2 game langsung, 21-14 dan 21-17, atas Yojiamin dari Singapura, peringkat 13 dunia. Di sektor ganda campuran, Feng Yanze dan Huang Dongping dari China, peringkat 2 dunia, melangkah ke babak semifinal, usai menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-13, atas Yang Po Suan dan Hulingfang dari China Taipei, peringkat 14 dunia. Selanjutnya, ganda campuran Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Ewe dari Malaysia, peringkat 10 dunia, lolos ke babak semifinal, usai menang rubber game, 14-21, 23-21 dan 21-16, atas Kuo Sinwa dan Cheng Fanghui dari China, peringkat 13 dunia. Kemudian, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Wijaya, peringkat 11 dunia, tersingkir, usai kalah 2 game langsung, 13-21 dan 17-21, oleh Tan Chunmen dan Teng Sued dari Hong Kong, peringkat 7 dunia. Tan Chunmen dan Teng Sued dari Hong Kong, lolos ke babak semifinal. Berikut, update drawing babak semifinal, di sektor Tunggal Putra. Berikut, update drawing babak semifinal, di sektor Tunggal Putri. Berikut, update drawing babak semifinal, di sektor ganda putra. Berikut, update drawing babak semifinal, di sektor ganda putri. Berikut, update drawing babak semifinal, di sektor ganda campuran. Demikian update seputar hasil pertandingan hari keempat, di sesi ke-1, babak delapan besar. China Masters tahun 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!